9-10-14 Meski pemerintah telah memberikan calon haji uang 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah untuk keperluan belanja di Arab Saudi namun sebagian jemaah menganggap uang yang diterima tersebut masih kurang untuk keperluan sehari-hari Itu sebabnya para calon haji banyak yang mendatangi tempat penukaran uang rial di kawasan Asrama Haji Padang Umumnya calon haji menukarkan uang 1 juta rupiah ke dalam uang rial yang setara dengan 238 rial. Kurs 1 rial senilai 4.000 rupiah. Sebagian besar calon haji ini menukarkan uangnya dengan pecahan kecil rial, yaitu 5 rial dan 10 rial. Menurut salah seorang jemaah, uang yang ditukarkannya digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari selama berada di Arab Saudi. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk sedekah di Tanah Suci. Untuk persiapan di Tanah Suci, mudah-mudahan ikut dilihatkan untuk sedekah, untuk keperluan-keperluan kecil yang lainnya. Kalau yang besar kan sudah dikasih dari pingkos, dari pemerintah. Kami menyiapkan pecahan 10 dan 5 untuk jemaah, untuk keperluan jajan jemaah di sana, membeli makanan, ataupun memberi infak dan soda. Kita siapkan pecahan-pecahan kecil agar memudahkan jemaah itu sendiri untuk memberikan, untuk pengeluaran mereka selama mereka ada di Tanah Suci. Pengelola Embarkasi Haji Padang menyediakan dua loket penukaran uang rial di sekitar asrama haji. Loket ini beroperasi sejak jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!